Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan berikan informasi seputar news Shiba Inu lagi nih teman-teman ya Kira-kira ada update-an news apa dan perkembangan apa mengenai ekosistem Shiba Inu Nanti bakal dilulah semua ya di video ini jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena selesai subscribe tuh gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel So gak usah lama langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman ya disini Didi sudah masuk di CMG ya Terlihat banget untuk fear and greed index saat ini turun lagi ya Kalau kemarin kan di level 40 teman-teman saat ini di 38 Oke tapi no problem teman-teman ya Karena memang marketnya sentimennya kurang bagus saat ini ya Meskipun ada beberapa sentimen yang cukup bagus sebenarnya Nah saat ini level BTC berada di level 26.236 teman-teman ya Dan dalam waktu 24 jam gak ada pertumbuhan teman-teman ya 0,00% teman-teman Kalau kalian lihat teman-teman ya di market last 7D itu rata-rata merah teman-teman ya Dan untuk Alcoin ya gak usah ditanya teman-teman ya Karena Indocrypto saat ini sedang setway aja ya Untuk Alcoin biasanya ya juga mengikuti gitu teman-teman ya Ada pun pertumbuhan cukup tipis gitu teman-teman Dan untuk Shiba Inu sendiri saat ini berada di level 0,0007262 ya Mengalami pertumbuhan 0,02% dalam waktu 1 jam Nah lalu ada info apa mengenai news Shiba Inu ya Langsung kita keep in aja teman-teman Nah oke teman-teman ya Gue udah masuk di grup telegram Didi teman-teman ya Jadi kemarin sempet Didi infokan juga ya Mengenai perkembangan ekosistem Shiba Inu teman-teman ya Di video Didi sebelumnya Didi juga sudah menjelaskan teman-teman ya Mengenai update-an Shiba Inu tentang pelepasan kontrak ya Apa itu pelepasan kontrak? Kalian bisa tonton video Didi sebelumnya teman-teman ya Nah dimana waktu itu salah satu ya developer Shiba Inu Yang namanya itu Caldaria Dia itu men-share ya sebuah link yang menuju di etherscan ya Dimana pasokannya itu waktu video kemarin Didi dibuat Itu berada di 249,9 juta Artinya kurang sedikit lagi teman-teman ya Nah baru-baru ini teman-teman ya Pelepasan kontrak itu sudah dikabarkan selesai teman-teman Nanti bakal diunjukin teman-teman Nanti sudah Didi diupdate di grup telegram Didi ya Jadi semuanya news-news atau sentimen-sentimen mengenai kripto Bakal diupdate terus ya di grup telegram Didi Buat kalian yang ingin gabung di grup telegram Didi Silahkan teman-teman ya silahkan ya Kita disini belajar bareng oke Dan kemarin juga Didi juga sudah mengupdate ya Mengenai mikrostrategi ya Atau perusahaan milik Michael Sellor Yang saat ini sudah mengakumulasi tipis-tipis ya Kemarin itu sudah menambahkan kepemilikannya Hingga 5,4 BTC Tapi untuk efek rata-rata BTCnya itu masih kena di 29.580 Dan mengenai info terbaru juga ya mengenai seputar Bitcoin juga Ini yang cukup fantastis kalau menurut Didi pribadi teman-teman ya Karena apa ya? Karena perusahaan ya perusahaan tariksa sekelas NASA teman-teman ya Tahun 2024 teman-teman ya Jadi ini tuh katanya untuk misi kedua Artemis teman-teman ya Ini nih ya misi kedua Artemis yang diawaki 4 awak astronotnya Nanti data-datanya akan diverifikasi melalui blockchain Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan salah satu hal yang sangat-sangat positif ya Untuk perkembangan kripto Melihat awal mulanya kripto ya Memang dari teknologi blockchain ya Seperti Bitcoin yang memakai sistem konsensus PO Oke jadi ini menurut Didi perkembangan cukup bagus ya Nah saya ini perusahaan yang besar sih mengenai antariksa cuy Oke dan perkembangan ini merupakan dorongan yang cukup bulis banget Untuk cryptocurrency di 2024-2025 Itu kalau menurut Didi pribadi Dan kalian wajib di orang oke Nah tadi juga Didi juga sempat menginfokan ke teman-teman semua ya Mengenai bond teman-teman ya Yang mengalami kenaikan Nah di video sebelumnya kemarin juga Didi sudah menginfokan ya ini ya Di video ini ya 100 kali lipat ya Ini menginfokan mengenai hampir selesainya pelepasan kontrak Dan di grup telegram juga Didi juga sudah menyampaikan ya tadi pagi ya Beberapa jam yang lalu Salah satu pengembang Sibainu yang bernama Kaldaria itu Menginfokan bahwa pelepasan kontrak atau akta telah selesai Ya hal ini itu menyebabkan terdorongnya harga bond saat ini cuy Dan katanya ya Kaldaria itu mengatakan Kami akan terus membangun sistem yang terdesentralisasi Tanpa izin demi kepentingan masyarakat ya Dan ini menurut gue pribadi sangat bulis untuk ekosistem Sibainu kedepannya Oke Jadi buat kalian yang ingin bergabung di grup telegram Didi Kalian bisa klik link yang sudah Didi sediakan di kolom disini Oke Nah kemarin juga teman ya Karena memang mengingat ekosistem Sibainu yang terus bertumbuh Meskipun harganya gak sesuai pertumbuhan ekosistemnya Tapi kalau menurut Didi harga itu tergantung diamond nanti ya Dan diamond diciptakan nanti mungkin setelah helping ya Di masa full run ya Kita lihat aja nanti Saat ini kalau gue rasa tim Sibainu itu sedang membangun proyek-proyek yang bagus ya Untuk menyokong harga Sib ke depannya Kemarin juga ya pada tanggal 25 September Didi kutip dari Wecher.guru Dimana katanya ada salah satu paus misterius ya Yang menyerok Sibainu itu hingga 4,5 triliun Sib ya Atau senilai 33,6 juta US dollar Wow ya Yang dimana diam-diam memang kita ketahui ya Banyak saat ini paus yang sedang sudah mengakumulasi Melihat tadi update-annya yang sudah dikatakan Bahwa pelepasan kontra sudah selesai Artinya apa? Artinya tim Sibainu saat ini gak bisa mengakses mengenai bond Dimana bond adalah salah satu token governance Dari ekosistem Sibainu atau token biaya gas fee Dan itu salah satu membuktikan bahwa ekosistem Sibainu itu makin terdesentralisasi Nah biasanya kalau udah kayak gitu teman kita tinggal tunggu perkembangannya Atau kita tinggal tunggu market-market besar akan menyantumkan bond Feeling didi sih seperti itu Ya mudah-mudahan benar Amin Oke ya kita lanjut untuk news berikutnya Nah ini mengenai Sibainu ya Meluncurkan aplikasi yang bernama itu Sibahub Nah kemarin juga ini tuh juga sempat ditweet ya oleh Salah satu marketing dari si Sibainu atau si Lucy Intinya ini ya aplikasi Sibahub ini Salah satu bentuk dari bagian komunikasi yang merevolusi Cara Sibarmi terhubung, berbagi, dan berkreasi Intinya seperti itu teman ya Jadi bisa dibilang untuk Sibahub ini teman ya Salah satu aplikasi sentralnya dari ekosistem Sibainu ya Jadi dari aplikasi Sibahub kalian bisa mengakses beberapa fitur-fitur Atau ekosistem yang ada di Sibainu seperti NFT, Metaverse, dan lain-lain Kalau kalian lihat dari penjelasan video ini Kalian bisa lihat sendiri ya Oke Jadi ini cukup keren banget kalau menurut gue pribadi Teman-teman dengan menciptakan aplikasi Sibahub Kapan nih kira-kira aplikasi ini segera di launching ya Atau diluncurkan Nah untuk kapannya Ini disini belum dijelaskan kapan gitu teman-teman Aplikasi Sibahub ini diluncurkan Tapi yang pasti untuk saat ini memang tim atau pengembang Sibainu Teman-teman ya Mengatakan bahwa aplikasi ini tuh akan berintegrasi dengan jaringan Sibarium Gue rasa kalau memang perkembangan Sibarium ini sudah mantep ya Gue rasa nggak lama lagi aplikasi ini akan terintegrasi di Sibarium Artinya nggak lama lagi lah teman-teman ya Oke kalau pandangan gue pribadi Dan katanya Aplikasi baru ini adalah pintu gerbang menuju sesuatu yang luar biasa Nah kita tunggu aja nih seluar biasa apa sih ya untuk aplikasi Sibahub ini Teman-teman yang sudah diinfokan Ini ya ada video trailernya Kayak developer Sibainu yang menjelaskan mengenai aplikasi Sibahub Intinya aplikasi yang membuat para komunitas Sibainu bisa berinteraksi di seluruh ekosistem Sibainu Yang melalui aplikasi Sibahub Intinya seperti itulah teman-teman Nah katanya apakah Sibahub ini bagian dari Metaverse teman-teman Nah tapi disini teman-teman ya Video tester yang menyertai pengumuman tersebut mengisaratkan Sibahub menjadi komponen Sibarium Metaverse Jadi komponen atau pelengkap lah teman-teman ya Nah menurut mereka ya katanya Sibahub itu akan menjadi aplikasi super Yang akan memudahkan pengguna yang tidak dapat mengakses lingkungan Metaverse kelas atas Sibarium Untuk berinteraksi dengan anggota komunitas lainnya Jadi seperti yang sudah dikatakan ya bahwa untuk aplikasi Sibahub ini bisa dibilang pelengkap dari ekosistem Sibainu Nah disini juga dijelaskan katanya pengguna dapat menyesuaikan aplikasi dengan memilih fitur, protokol, proyek, orang, dan depth favorit mereka Untuk menikmati pengalaman di mana mereka adalah titik sentral Nah titik sentralnya Dilihat dari kesimpulan ini ya Gue rasa aplikasi Sibahub itu ya menjadi sebuah pintu gerbang ya Yang bisa buat kalian mengakses semua fitur-fitur mengenai ekosistem Sibainu Terutama di Metaverse-nya Dan ini menurut gue pribadi salah satu pengembangan yang cukup bagus ya Untuk mendorong nantinya ekosistem Sibainu lebih maju lagi Tapi ya balik lagi teman-teman ya Mengenai harga Sibainu Apakah dengan peluncuran Sibahub ini harga Sibainu akan to the moon teman-teman ya Gue rasa butuh proses cuy Ya sekali lagi gue ingatkan buat teman-teman semua ya Sibainu untuk komunitas sudah kuat Ekosistem sudah kebentuk apa yang kurang teman-teman Yang kurang hanya satu ya Supply-nya yang harus di-brand Nah kalau kita nunggu atau bicara mengenai supply yang di-brand Kita harus menunggu perkembangan dari Chen Sibarium Jadi intinya ke situ lagi teman-teman Ketika memang Chen Sibarium sudah bisa berkembang Dan bisa menciptakan demon yang bisa menarik Begitu banyak transaksi di Sibarium Itu adalah salah satu tonggak nantinya Yang bisa menyebabkan harga Sibainu akan naik teman-teman ya Melihat komunitas Sibainu sudah tidak diragukan lagi Untuk kekuatannya oke Jadi itu menurut gue pribadi Oke next untuk yang berikutnya Di sini gue kutip dari thecryptobasic.com ya Mengenai nasabah HSBC teman-teman ya Ini dapat membayar tagihan hipotek dengan Sibainu dan SRP teman-teman ya Jadi HSBC ini teman-teman ya Dia itu sudah berkolaborasi dengan FCFPAI teman-teman ya Untuk pemprosesan pembayaran kripto terkemuka teman-teman ya Jadi atas kolaborasi ini teman-teman ya Jadi buat para pelanggan HSBC teman-teman ya Yang memegang kripto ya Terutama kripto SRP, Sibainu ya Itu bisa melakukan pembayarannya ya Melalui FCFPAI ini teman-teman Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Pengguna HSBC ya Berhak membayar tagihan hipotek dan pinjaman mereka Dengan mata uang kripto melalui FCFPAI teman-teman ya Jadi mata kripto apa yang disupport teman-teman ya Di sini kalau kita lihat ya Ini termasuk SRP, Sibainu, Bitcoin ya Ethereum dan Doge teman-teman ya Oke jadi platform ini tuh telah mengkonfirmasi Bahwa lebih banyak aset digital yang didukung Secara merata untuk layanan ini Oke jadi yang tercantum di sini SRP, Sibainu, Bitcoin, Ethereum, Doge ya Mungkin kedepannya banyak lagi Tapi ini merupakan perkembangan yang cukup bagus Untuk HSBC yang telah berkolaborasi dengan FCFPAI yang telah menerima Pembayaran hipotek dan pinjaman Dengan Sibainu dan SRP dan koin kripto lainnya Oke amin Oh ya yang terakhir ya Mengenai pelepasan kontrak ya Tadi sudah disebutkan yang di awal-awal Teman-teman ya Nah ini 4 jam yang lalu ya teman-teman ya Untuk Sibainu Teman-teman ya Dia itu juga men-tweet perhatian Sibarmi kontrak bond telah dibatalkan Oke ya Atau dilepaskan lah Teman-teman ya Untuk pelepasan kontraknya Dan ini juga tadi sudah didinfokan di grup telegram ya Mengenai pelepasan kontrak ya Akta telah selesai pun sekarang dibatalkan melalui kontrak topdoc teman-teman Oke dan kita coba cek ya Untuk ether scan-nya teman-teman Nah jadi ini adalah pelepasan kontraknya teman-teman ya Oke dan statusnya disini sukses gitu teman-teman Nah ini 4 jam 55 menit teman-teman ya Oke yang dishare oleh salah satu deployer ya Caldaria dari Sibainu teman-teman ya Oke jadi itu tadi teman-teman ya Perkembangan dan news mengenai Sibainu Ya dengan pelepasan kontrak yang sudah selesai Otomatis ekosistem di Sibarium lebih terdesentralisasi ya Mudah-mudahan dengan perkembangan ini Bond bisa banyak terlisting di market besar ya Seperti Binance, Coinbase teman-teman ya Serta gue berharapnya perkembangan dari Sibarium terus meningkat ya Agar apa? Agar bisa menarik ribuan bahkan jutaan transaksi di Sibarium Yang bisa menyebabkan brun besar untuk Sibainu Jadi ketika Sibarium rame ya brun Sibainu juga rame Intinya seperti itu So melihat dari ini semua bagaimana nih Menurut kalian mengenai perkembangan Sibainu saat ini Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar oke Namun tetap teman-teman ya disini tuh ada Disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto Karanis itu Sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Semua keputusan yang kalian ambil adalah Tanggung jawab kalian masing-masing disini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Jika kalian suka video ini Jangan lupa nih kalian klik like, share, komen, dan di subscribe tomen Karena selain subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan melakukan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax